Oke teman-teman ya Jadi di video kita kali ini Sorry banget kalo misalkan gue agak lama Karena emang gue grinding parah pak Ini bener-bener gue push banget sih battle pass ini ya Karena emang ada karakter baru dan gue yakin beberapa dari kalian pasti udah pada tau juga sih Ini karakter dari Oshinoko Ini gue pengen dapetin Dan akhirnya gue udah dapet ya 2 hari Gue grinding pak full gue main infinite Dan ya itu full gue gak ada pay to win sama sekali Paling ini doang sih yang dapetin ini Tapi ini gak pay to win lah ini cuman shiny doang anjir Gak ada pay to win-pay to winnya Paling buat nge-evolve-nya doang langsung dapet sih biasanya Kalo misalkan kalian premium pass ya Jadi yaudah kita akan langsung claim Oshinoko Ini wih cakep banget sumpah Lalu gue dapet yang shiny nya plus buat F4V biasa Nah dapet buat F4V juga kita langsung aja coy Semoga bagus ya ininya ya Statusnya aduh B, 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 Burik Kamu bagus gak? Kamu Burik lebih Burik lagi anjir Oke kita akan coba untuk Naikin dulu deh gue naikin levelnya dulu Kita akan langsung naikin level aja Ya udah lebih dari Remove, 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 remove Ya gue naikin satu-satu dulu temen-temen ya Oke 100 Gila makanya banyak banget 561 buset dah Gak sia-sia gue farmingin ginian pak ya Alright level 100 Kita coba gacha dulu Kita gachainnya dulu Kita gacha re-roll potential dulu guys ya Biasakan kalian gacain re-roll potentialnya dulu Uh bagus kan S kan Uh S nih Harusnya S ya Kita coba evolve aja oke Kita coba evolve Sebenernya lebih bagus kalo kalian dapet S dari sebelum evolve sih Oshii Idol Uh gila Dapet pak GG Gaming Mari kita liat Kita liat By the way dia udah ada Udah ada blessing ya Uh S minus A plus B plus Oke not bad lah ya Gila cakep banget sumpah Cakep banget Kita pake deh blessingnya Kita pake blessingnya deh ya Kita nih Bulma Kamu goodbye dulu Kamu goodbye dulu Kamu goodbye dulu Gue pengen pake ke 3 karakter gue Ntar ya kita unlock dulu Kita equip kamu Wede Anjir cocok buat What the hell Bagus banget guys Cocok buat ya Pake pedang gitu kan Nyanyi-nyanyi Pake pedang Tapi jadi fury gitu Anjir Tapi gak apa Bagus-bagus This is good man Alright Alright Ya Jadi Kalo misalkan kalian gak tau ya Si Oshii Idol ini adalah karakter Buat ngebuff temen-temen Udah keliatan sih Kalo kalian liat nih Udah ada buff disini Dia nih ngebuff Dan dia damage nya juga 0 Ya semuanya SP nya 0 Cuman range nya doang Tapi tenang aja Kalian gak perlu takut sama range nya Karena dia range nya setau gue sih global Jadi ya Mantep lah global Pokoknya gak kayak Sakura gitu Temen-temen Sakura kan mesti Emang ada range nya gitu kan Tapi setau gue gak Si Oshii ini dia tuh Buff nya itu dia global Jadi ya Kalo kalian Tau Dan kalian pernah main Tower Defense Simulator Ya Terus kalian tau Karakter DJ Unit DJ Dari Tower Defense Simulator Ya si Oshii ini Literally Si DJ itu Sama Kegunaannya sama Jadi dia kayak mengurangi Mengurangi harga gitu lah Jadi kita akan coba Pake yang agak mahal-mahal Yang biasa terkenal sama mahal ya Kita langsung aja Kita coba deh Kita coba Oh iya by the way Untuk trade Yang gue sarankan Untuk si Oshii ini Itu dia golden ya Karena golden itu Bagus banget Dia nambahin damage juga kan Lalu dia nambahin duit juga Temen-temen ya Jadi Golden udah paling bagus sih Kalo kalian dapet unik Ya Oke lah Unik oke lah Cuman lebih bagus golden sih Kalo menurut gue ya Jadi yang menghasilkan duitnya Lebih banyak Walaupun gue gak ngerti itu Gimana konsepnya dia bisa Ngasilin duit Padahal dia gak nyerang gitu kan Tapi yaudahlah Kita langsung coba aja Eh by the way By the way Wah gila 620 Ada yang sampe 639 Padahal gue ada kedua loh Kemarin loh Ya ampun Gue harus ngepush lagi nih ya Gue harus ngepush lagi Oke 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 Yaudah Kita langsung coba aja Ke infinite temen-temen Kita coba Yuk let's go Oke temen-temen ya Jadi kita langsung aja Gila blessingnya keren banget sih Sumpah blessingnya keren banget Gak bohong gue Ada tulisan I love you I love you nya gini Dan ada bahasa Jepang-Jepang nya Be Damn oke Kita langsung aja Bentar ya Gue akan coba Taruh satu Tenggen Uzui disini Ya Kita akan taruh Satu Tenggen Uzui disitu ya Temen-temen ya Biar kita lihat Karena setau gue Ini si Oshinoko Oshinoko ini Dia tuh dia Nambahin damage juga Dan dia global ya Gak kayak Sakura Sakura kan mesti kalian taruh deket-deket gitu kan Ini gak Ini global Dan dia harganya murah banget Tengah gak sih Untuk nge-spawnnya aja Dia tuh cuma seribu Kita taruh disini deh Kita taruh disini Nah Uh kalian bisa lihat Langsung damage nya naik kan Kalian bisa lihat Damage nya langsung naik cuy Damage nya langsung naik Tadi disini 8000 Sekarang jadi 9000 disini Yang si Frieza Dia naik juga tuh ya Dia setau gue naik sekitar 15% Kalau gak salah ya Dan dia gak bisa dijual Anjir Gak bisa dijual Sayang banget Uh tapi keren banget sih Keren banget Kece banget Anjir Anjir Kece banget Kita coba taruh disini Satu Kita lihat Nambah Nambah damage ya Tuh naik 5% ya Kita akan Kita akan coba deh Kita coba naikin dulu Kenapa gue taruhnya kebalik gini Imagine Imagine Ya kita coba naikin dia dulu Ya Upgrade yang pertama tuh Harganya cuma 2500 ya Dan Dia ya Plus stage Gue gak tau nih apaan Kita coba aja Oke harganya 2500 Oh my god Liat Eh gak 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 Range gak naik Itu tuh harga Apa ya Jadi kalau Seperti yang tadi gue bilang ya Kalau kalian tau Tower defense simulator Unit yang namanya DJ Ya literally si Si Osi-Osi ini tuh ya Si DJ itu Kalian bisa lihat tuh ya Dia tuh harganya jadi turun Jadi turun tuh Liat Harganya udah kayak ada Ada warna ijo-ijjo gitu Artinya harganya udah di Harganya turun temen-temen ya Murah banget gak sih Kita naikin lagi deh Lights Dia naik damagenya tadi berapa sih Kalau gak salah dia setiap kali Setiap kali upgrade Dia naikin damage juga deh Kita coba ya nih Kita coba Kita lihat berapa oke Harganya 5000 Lights 10% Gila gak sih Gila gak sih guys Baru upgrade keberapa nih Upgrade ke 2 Itu udah 10% Nambah defendnya pak Kita coba Baru upgrade 2 aja Dia udah berapa Iya 10% damage Lalu 15% harga Oke Gila sih itu Itu gila sih Baru upgrade 2 10% udah sama Kesa Kura pak Baru upgrade 2 loh Oke Kita upgrade aja Upgrade yang ketiga Konsen Harga 7500 Kita lihat Berapa nambah Damagenya ya 15% Dan harganya 20% Oh udah maksa Oh oke Sudah maksimum Dan dia gak ada suaranya ya Gak ada efek suara Eh ada Eh Wait ada pak Wait Kamu berisik Kamu berisik Kamu berisik Gue mau denger suaranya dulu Kita pakein disini aja oke Kita pakein disini Gue pengen denger suaranya Ini ada suaranya nih Kalau gue giniin Ada suaranya gak Tuh Ada suaranya guys Gila bagus banget Suaranya bagus banget cu Gila 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 Ada lagunya gitu cu Bentar Ini bisa digedein gak ya Lagunya ya Oh ini musik Eh beda beda Itu bukan musik ya Itu bukan Bukan suara dari musik ininya pak Dia tuh emang dari Dari unitnya Keluarin suara gitu cu Gila Gila keren sih Ini Ini udah pasti meta sih temen-temen ya Sudah pasti meta Unit Yang bisa ngurangin harga Dan naikin damage Itu sudah pasti meta pak Kita liat Haug gue Haug gue di update terakhir Itu harga 12 ribu Kita liat sekarang berapa ya Jadi berapa dia Harga terakhirnya 9 ribu Oh ini kas 9 ribu 9 ribu 9 ribu 600 Wih jauh banget loh Ini update terakhir Jauh banget loh Dan damage nya jadi 244 ribu Wah gila Damage nya jadi 244 ribu What the hell Ini bagus banget guys Wah gila sih Coba kita liat Si Tenggen Tenggen Ujui gue kan Reaper kan Setau gue dia damage akhirnya Itu 240 ya mungkin Kalau 240 Pokoknya segitulah Dan harganya dia murah banget Kita liat 1600 2600 3200 Dia upgrade terakhir Kalau gak salah Harganya mungkin sekitar 20 ribuan mungkin ya Ya gak sih Kalau gak salah 20 ribu Harga terakhir dia upgrade 5000 6000 8000 16000 13000 Pak Harga terakhir Gila jauh banget pak Jadi kalau misalkan Kalian taruh nih Kalian bisa liat langsung Buff nya temen temen ya 15% damage Dan 20% price Jadi dia lebih murah Tapi damage nya naik juga Waduh Gila GG Gaming 13000 Oh bukan bukan Ini 16000 Oh sorry Eh gila damage nya jauh banget pak Cuma 15% loh Kok bisa sampai 13000 What Gila Tenggen Ujui gue guys Upgrade terakhir Ragi 16000 Yang harusnya tuh dia Kayak 20 ribuan Kemungkinan 25000 Gitu gue lupa Dan Look at the damage men 300000 Anjay Buset dah 15% damage doang loh Dan ini global guys Jadi kalau misalkan Kalian mau taruh Di belakang sekalipun Di luar range nya Tetap nambah range nya tuh Eh range nya tetap nambah Damage sama harganya Tetap tuh kurangin Global Efek loh guys Gila Ini Ini game changer banget sih Ini unit game changer banget guys Gue yakin banget Turnamen pasti pada pake ini Karena dia lebih cepet Untuk farming Dan dia naikin damage juga Gak perlu on win On win gitu kan Gak perlu wendy Gak perlu di klik-klik segala macem Damage nya udah naik 15% Harganya dia turun Jadi 20% Gila ini Ini meta Parah sih Liat nih murah banget loh Naikin uzu ini Duit gue Rp50.000 Jadi Mungkin Tadinya yang butuh Kayak 100 ribuan Buat tanggo Jadi mungkin harganya Arno Mungkin Rp70.000 Mungkin ya Gila murah banget sih Gila 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 Itu Itu gak masuk akal banget guys Ini damage nya jadi 300 ribu Pak tanggo pak Look look Tanggo damage nya 300 ribu Coba kita liat Frieza Frieza damage nya jadi berapa ya Kita liat Frieza gue Damage nya jadi berapa pak Kita coba gitu kan Nih Kamu minggir lu Kita liat Frieza gue Apakah Frieza 49 ribu cukup Kayaknya gak deh Frieza cukup mahal soalnya 2 ribu 2.400 Oke Oke Wah murah sih 16 ribu 20 ribu Gila pak damage nya 372 ribu Gila nih Wah gila pak 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 Wah ini game changer banget ini Ini game changer banget pak ya Jadi murah banget loh Look update akhir Sementara 20 ribu Frieza masa Apa nih Wah ini game changer banget ya Ini gue sangat recommended kalian Untuk dapetin Push sampai ke 50 guys Harus ini guys Harus sampai ke 50 ini Ya Gila bagus banget Itu aja temen temen Untuk video kita kali ini Sangat sangat recommended ya Temen temen ya Thank you buat kalian semua yang udah nonton Dari awal sampai akhir Sorry videonya sekali lagi Upload nya ada malam Karena emang susah Untuk dapetin ya Lah bukan susah sih Lama Lama Lebih tepatnya lama Itu aja Kita ketemu lagi temen temen Di video berikutnya Thank you buat kalian Nonton dari awal sampai akhir Like yang gak suka Dislike kalau kalian gak suka Sampai lagi yang mau Gak usah diserti Kita ketemu lagi temen temen Di video berikutnya Bye bye Ciao Sub indo by broth3rmax